Hai semuanya, apa kabar selamat hari Senin, ini masukin bulan baru di tahun 2022 yaitu bulan Desember, saya Kak Rose, hari ini ada orang baru yang nemenin kita, rambutnya beda, ada Daniel pojok sana, dan kita tentunya seperti biasa akan sama-sama untuk Rupi, No Secret, wow. Oke kita ke pojokan Juli untuk membahas berita-berita yang menjadi highlight kita, berita-berita yang hot, baiknya datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya, dari dunia apa? Dari dunia maya, ini dari postingannya Rizky Bilar ya, ini sempat dia gak posting apa-apa gitu ya, sekalinya posting ya orang langsung wah akhirnya posting, terus abis itu dia posting lagi dihapus, eh udah kadu gak capture, lalu menjadilah itu sebuah hal yang menarik komentar netizen, apa sih postingannya ini ya. Ini Rizky Bilar yang berhasil di capture oleh netizen sebelum dihapus postingannya, bunyinya adalah begini, the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies, katanya gitu, yang artinya bahasa Indonesia nya, yang paling sedih dari pengkhianatan itu gak pernah, pengkhianatan itu tidak datang dari musuhmu ya, alias berarti pengkhianatan itu yang menyedihkan adalah ketika pengkhianatan itu datang dari orang yang dekat sama kita yang kita sayangin, begitu kan ya, gitu ya. Siapa maksudnya ini, ha? Siapa ini maksud oleh Rizky Bilar, jadi bertanya-tanya ya kan, kenapa dia posting ini gitu, ada apa, kenapa dihapus ya kan. Jadi kita langsung flashback aja ke kemarin-kemarin ya, pada saat dia kasusnya lagi rame tuh, mereka kan sempat dia posting juga di postingan mantan manajernya ya. Mantan manajernya, bunyinya gini kan, padahal mantan manajer itu posting cuman, cuman captionnya bunyinya adalah apa, apa peribahasannya orang yang sudah mencelakakan keluarga atau orang terdekat gitu kan, ya gitu ya. Aku gak menemukan loh, itu peribahasannya apa sih yang menggambarkan itu, atau aku kurang belajar ya, kurang baca kayaknya. Komentarnya Rizky Bilar pada saat itu, ala pansas kau, kayak tau kejadian sebenarnya aja, kau dulu aku dekat, Lesti kau larang-larang, kau bilang gak level aku. Wah, bila-bila, tapi ini juga dihapus ya kan. Rizky Bilar jangan suka gitu deh, sebaiknya kalau gak yakin, mendingan gak usah dihapus. Karena jempol netizen itu cepet banget tuh, cekrek-cekrek gitu nge-capture ya. Coba kita lihat, setelah di-capture lah, rame di akun-akun lain. Nah, itu udah, kemudian ada banyak sekali komentar-komentarnya, salah satunya, coba kita lihat, bukan salah satu, salah berapanya. Sok tersakiti, katanya gitu. Lanjut berikutnya, minimal sadar diri, lanjut berikutnya, pelaku KDRT jangan kasih panggung, aduh masih galak ya netizen. Lanjut berikutnya, cuan menipis, drama hidup solusinya. Lagi berikutnya, ah udah, cuma itu doang. Oke, netizen tetap belum ada yang berpihak kepadanya, kasihan. Sabar ya Rizky Bilar ya, sabar ya, sabar gitu oke. Nah, ini kan Rizky Bilar memang artis ya, memang artis di dunia, dunia hiburan. Jadi wajar kalau dia seringkali menerima komen-komen yang baik yang pro maupun yang kontra. Nah, yang berikut ini, ini ada, ya tidak dari dunia hiburan, tetapi karena dia pernah mengunggah sesuatu di platform TikToknya, ya kan. Kemudian viral kisah hidupnya. Maka, kemudian drama ini berkembang, 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 dan dia banyak sekali menerima komentar-komentar netizen yang banyak diantaranya tidak menyenangkan. Salah satunya dia dituding sebagai duta sertifikat rumah, begitu ya. Karena sempat tersiar kabar bahwa dia tidak jadi menikah karena dia meminta mahar sertifikat rumah kepada calonnya di H-3 sebelum pernikahan di Langsung. Kalau menurut aku secara pribadi, meminta mahar sertifikat rumah mah sah-sah aja, namanya juga meminta mahar, ya kan. Cuman mungkin H-3-nya itu. Tapi kita pengen tahu, ada apa sih di balik kisah ini? Sudah ada Yesi, dan nanti juga kita akan berbincang dengan Rian. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yesi Anitoma Kirana Yuda, perempuan kelahiran 1998 ini sempat viral di TikTok, ditonton hingga 21 juta kali, karena 25 November lalu mengaku gagal menikah H-3 sebelum tanggal pernikahan lantaran calonnya menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya. Calon mempelai pria yang bernama Rian Destian atau Rian Dono, kelahiran 1998 ini kemudian mengklarifikasi bahwa yang membatalkan pernikahan adalah pihak perempuan karena meminta sertifikat rumah H-3 pernikahan. Sulung dari dua bersaudara ini tetap menggelar hajatan dengan menjadikan saudaranya pengantin palsu agar acara tetap berjalan dan menutupi rasa malu. Yesi yang mendapat komentar negatif dari netizen seperti disebut duta sertifikat rumah ini juga sempat mengklarifikasi kalau memang keduanya tidak berjodoh, bukan hanya karena sertifikat rumah namun klarifikasinya dihapus. Akankah Yesi dan Rian berdamai dan saling memaafkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room bersama Yesi ya, ini Yesi yang kemarin viral, tadi kita sudah dengarkan profilnya ya seperti apa kisahnya. Sekarang kita akan mau tunjukkan konten TikTok yang ketika Yesi bercerita, dia membakar undangan pernikahannya gitu ya, sehingga ceritanya mulai terkuak bahwa dia batal nikah tiga hari, ternyata calonnya justru menikah dengan perempuan lain. Seperti apa sih asal-muasal TikTok ya, kita lihat yang berikut ini. Baik, Yesi. Kita pengen tahu apa yang membuat kamu mencurahkan perasaan kamu melalui konten itu gitu. Padahal kan dari informasi yang kita dapat, memang kalian sebetulnya sudah sepakat untuk tidak jadi meneruskan pernikahan ini, karena ada ketidaksepakatan soal mahar. Apa-apa yang kamu rasakan pada saat itu ketika kamu memposting itu? Kalau untuk memposting itu, Kak, sebenarnya karena memang sudah tidak ada kelanjutan lagi ya, Kak ya. Sudah ada keputusan dari pihak mereka juga bahwa di harian beliau sudah ada pengganti. Karena kamu mendengar dia sudah ada pengganti, kamu posting itu. Kenapa kamu marah? Marah enggak, tapi ya sudah memang mungkin sudah jalannya seperti itu. Jadi tujuan kamu memposting itu apa? Bentuk kesedihan aja, Kak. Sedih? Iya. Apa yang membuat kamu sedih? Ya, harusnya di hari itu siang menikah, tapi ternyata harus bubar. Itu adalah bentuk kesedihan kamu. Bukankah kamu yang memang memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan? Memang isi yang memutuskan, Kak. Kenapa masih sedih? Tapi dibalik itu, isi dengan beliau pun sempat kesepakatan untuk meneruskan. Tapi kemudian dari pihak mereka sudah menyiapkan katanya penggantinya, pengganti isi. Jadi pada saat hamil tiga ketika kalian berbincang mengenai mahar dan tidak sepakat, tadinya tidak jadi diteruskan pernikahan? Nah, sempat ada konteks antara yesi dengan beliau, itu kita bakal meneruskan, memperjuangkan. Dia yang akan memperjuangkan? Iya, dengan yesi. Tapi kemudian, entah kenapa, tiba-tiba ada satu pesan yang mengatakan bahwa beliau sudah ada pengganti. Siapa yang mengatakan pesan? Mama. Mamanya? Apa yang kamu rasakan ketika mamanya mengatakan sudah ada pengganti? Pernikahan kalian betul-betul tidak bisa lagi diteruskan? Ya, sudah lah. Mungkin emang sudah jalannya. Tapi sedih? Ya sih. Kamu masih berharap bisa menikah pada saat itu dengan... Tapi harus dengan sertifikat rumah? Tidak juga. Tidak juga? Tidak. Jadi apa pada saat itu yang membuat kamu hamil tiga? Di saat-saat yang mepet itu, mengajukan usulan seperti itu, yesi? Sempat ada bahasa dari beliau juga ke yesi, bahwa maharnya tersebut adalah sebuah rumah. Dan di mana yesi di salah satu pesan yang sempat viral itu, yang dia posting, itu di situ yesi konteksnya itu cuma sekedar menanyakan. Jadi tidak rumah dijadikan mahar. Dan ternyata jawaban dia kan bingung, katanya gitu kan. Karena memang setahu yesi yang namanya mahar itu pasti harus tertulis. Terus disebutkan. Ya, disebutkan juga di Ijakung. Dengan mas kawin, sebagai mas kawin. Iya, Kak. Gitu. Tapi kemudian akhirnya ya kita kesalahpahaman dan terjadilah seperti ini. Yang disebut oleh orang-orang katanya yesi meminta sertifikat. Jadi yang menurut kamu kesalahpahamannya adalah? Iya, di situ. Di situ bahwa kamu hanya bertanya, kalau memang itu menjadi mas kawin, kamu kenapa itu tidak ada dalam daftar yang dibacakan oleh dia nanti pada saat ijab kobol itu. Dan menurut kamu, dia sendiri yang menjanjikan. Iya. Bahwa rumah itu akan menjadi mas kawin. Menjadi mas kawin. Iya. Dia berbicara itu secara pribadi ke kamu? Secara pribadi. Secara pribadi. Atau sudah disebutkan itu ke orang tua kamu? Belum. Karena kalau antara orang tua-orang tua itu sudah berselisih dari awal, Kak. Oke. Dari awal sudah berselisih. Iya. Apa sih kendalanya? Mungkin ya ada kurang kekelopan. Dan seharusnya Yisi dengan dia sebagai anak bisa mempersatukan. Tapi mungkin Yisi dengan dia gagal untuk mempersatukan keduanya. Jadi yang diantara orang tua sendiri sebetulnya sudah ada berselisih. Iya. Dan ini kemudian memicu kesalahpahaman. Iya. Ini Hamin tiga. Jadi bukan kamu yang menuntut harus ada sertifikat. Bukan. Jadi kenapa pada saat itu, itu karena kesalahpahaman aja? Iya. Kemudian sempat berantem dan sempat terlontar kata tidak usah lanjut pernikahan. Iya. Dan setelah kita memang resmi batal pun ya, Kak. Yisi dengan dia masih ada kontak bahwa kalau pun tidak ada mas kawin rumah itu pun tidak jadi masalah. Kamu sempat ngomong. Iya. Tapi yang penting dia datang menemui orang tua Yisi untuk meminta Yisi secara resmi ke orang tua Yisi. Emang belum? Sekedar itu. Belum. Gimana? Jadi kalian sudah punya rencana menikah, tapi dia belum pernah datang ke orang tua kalian? Kalau datang keluarganya ada. Keluarganya datang? Iya datang. Tapi kalau secara dari keluarga Yisi mungkin itu belum melamaran ya, Kak. Baru menanyakan restu. Oke. Sudah restu atau belum. Seperti itu. Makanya untuk persiapan segala macamnya pun orang tua Yisi sama sekali tidak tahu menau. Oh gitu. Jadi si Rian ini belum pernah datang ke orang tua kamu? Datang-datang tapi sekedar main biasa. Oh belum ada secara resmi apakah diterima? Iya secara anak laki-laki ya, Kak gitu namanya mau melamaran perempuan pasti harusnya ada ucapan dulu antara si anak ini dengan orang tuanya. Kan kalian kalau saya dengar bahwa persiapannya lima bulan, tapi kenapa seolah-olah seperti jadi kayak terburu-buru? Kalau memang keluargamu ingin dia datang, kenapa tidak disampaikan? Mungkin kurang baik juga, Kak, respon dari sananya. Udah berkali-kali. Intinya kalau Yisi sih, Kak, dengan si cowok Yisi ini sudah berulang kali hayu kita yang mempersatukan kedua keluarga kita. Karena yang namanya menikah itu kan bukan cuma kita berdua ya, Kak, tapi mempersatukan keluarga juga. Kamu masih sekarang ini dengan keadaan yang sudah terbuka, lebar gitu, orang au ceritanya dan orang mulai ada yang memihak gitu ya. Kamu masih terpikir akan kembali sama Rian? Di beberapa bulan, bulan Oktober gitu ya, kamu sering posting-posting juga quotes-quotes gitu ya, yang kayaknya menggambarkan kegalauan. Kita mau tanya ini benar-benar kegalauan kamu atau apa gitu. Coba kita lihat. Aku berpendidikan tinggi untuk kedua orang tua dan adikku. Bonusnya pasanganku mendapatkan istri yang cerdas dan mandiri, serta kelak anak-anakku melihat ibunya sebagai contoh untuk menggapai IPM. Yang berikutnya ada lagi. Menjelang pernikahan akan banyak rintangan datang dari 40 setan di sekelilingmu dan terbagi 10 padamu, 10 pada calonmu, 10 pada orang tua, dan 10 pada calon mertuamu. Mereka akan berlomba menghancurkan rencana ibadahmu. Ini di bulan Oktober gitu ya, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Apa yang terjadi? Ini karena konflik keluarga itu? Dan itu sering dibicarakan juga sama dianya bahwa, aduh takut ya menjelang pernikahan itu, awas loh banyak godaannya, takutnya kita sama-sama gak kuat atau seperti apa ya kak, namanya kita gak tahu cobaan di dalam hubungannya. Ada godaan apa lagi? Selebihnya sih ini kemasalah keluarga aja sih kak. Ada hal yang menyakitkan buat kamu? Ada. Kamu merasa apa? Mungkin Yesy gak bisa ungkap di sini ya kak ya, intinya ada sesuatu yang akhirnya membuat Yesy kayaknya gak bisa terus. Kapan sebenarnya kamu merasa yakin kamu kayaknya gak bisa terus? Sebulan sebelum kita mengadakan pernikahan itu Yesy udah bimbang udah kayak terombang-ambing aja. Terombang-ambing. Kenapa kamu gak mengatakan pada saat itu bahwa kamu, apa kamu sudah mengatakan itu? Kalau Yesy pribadi, awalnya Yesy pikir kalau masih bisa diperbaiki dan perjuangkan apa salahnya gitu kan kak. Tapi kalau misalnya tidak, ya dihamin tiga itu sih salahnya. Kenapa harus dihamin tiga? Tapi kamu sudah bimbang untuk melanjutkan pernikahan dengan dia? Iya. Apakah pertanyaan soal sertifikat itu sebenarnya hanya alasan karena kamu bimbang? Karena kamu tahu tidak mungkin amin tiga dikabulkan, maka kamu memutuskan untuk minta itu? Bukan sih kak, kalau misalnya dikabulkan memang sudah pasti tidak ya kak ya, tapi lebih kaya yaudah memang Yesy pasti tahu jawaban dari mereka, jadi yaudah kayaknya kita emang sudah tidak bisa sejalan. Tapi kamu tetap sedih ketika tahu pada hari pernikahan kamu ada orang lain, kamu pikir ada orang lain yang menikah dengan dia? Ya, karena memang sudah tidak ada konteks juga ya kaya jadinya begitu dengar dia, udah ada yang lain, oh yaudah apakah secepat itu? Jadi sedihnya karena ngerasa? Walaupun dari pihak mereka sendiri katanya itu pura-pura, tapi kan di sisi lain ya sih tidak pernah mengetahui kalau itu kepura-puraan. Sedih karena ngerasa kok secepat itu, semudah itu, dan segampang itu. Kenapa sih tadinya kamu menikah sama dia? Ya, karena sayang. Kamu merasa karena sayang atau kamu merasa harus menikah sama dia? Karena sayang. Tapi kamu ragu karena keluarga tidak cocok? Iya, keluarga tidak cocok. Kamu menyesal dengan pernikahan yang tidak jadi ini? Kalau dibilang menyesal, menyesal pasti kak. Tapi kalau misalnya pun lanjut, lebih akan menyesal kembali. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menerima banyak tudingan dari orang-orang yang tidak mengenal kamu secara pribadi? Sakit pasti kak. Kenapa dampaknya sampai sebesar ini? Karena isi juga punya adik, ada orang tua. Karena satu kecerobohan isi dan satu kesalahan isi yang akhirnya keluarga yang jadi imbasnya. Apa kecerobohan? Iya, karena memposting video tersebut. Kamu sudah bertemu lagi dengan Tiana? Bertemu sudah ya kak. Tapi mungkin memang mereka marah sama isi. Mereka itu siapa? Keluarga mereka. Dari dianya sendiri dan orang tuanya. Kamu sendiri ada rasa marah? Enggak ada. Enggak ada? Isi pengennya tetap baik-baik sama dia, tetap baik-baik sama keluarganya. Karena hubungan yang berjalan satu tahun lebih itu bukan waktu yang sebentar ya kak. Isi pun sama keluarganya sudah sedekat seperti anak dengan orang tua sendiri. Tapi orang tuamu dan orang tuanya tidak cocok? Tidak cocok. Kalau kamu ketemu sama Rian, kamu mau menyampaikan apa? Untuk kejadian ini, mungkin ini semua juga tetap kendak Allah ya kak. Kita hanya bisa berencana sebaik-baiknya. Ya kalau dibilang sampai saat ini sayang, sayang. Tapi mungkin memang takdir kita tidak bisa untuk bersatu. Ada statement dari Rian ya. Yang mencurigai bahwa kamu juga ditekan untuk meminta sertifikat rumah sebagai marah. Ada statementnya cuy, dong? Dia pun sedih. Benar begitu? Ada tekanan dari keluarga? Karena yang sudah dijelaskan juga kak, bahwa sempat ada komunikasi di pas hari H batal itu. Dan dia sempat bertanya kepada Isi, perihal maharnya apakah akan menjadi masalah atau tidak? Di hari pernikahan itu? Di hari pas kita resmi batal. Oke. Isi menjawab, tidak Rian tidak perlu memikirkan itu. Intinya Isi cuma perlu dia datang ke orang tua Isi untuk meminta Isi. Tetapi justru yang terjadi adalah kamu mendapatkan SMS dari keluarganya bahwa pernikahan tetap dilanjutkan dengan perempuan lain. Kamu pikir seperti itu. Jadi itu yang membuat kamu sedih. Karena kok antara pembicaraan terakhir dengan yang dikabarkan di hari H itu berbeda. Tapi kamu sendiri menganggap ini sebuah pertanda bahwa memang kalian tidak berjodoh. Tidak ada tekanan dari orang tua. Tidak ada. Orang tuamu bilang apa? Bahwa kamu jadi viral dan banyak yang menghujat kamu. Ya memang apa ya, seharusnya kamu nggak seperti itu. Udah disarankan dari awal. Jangan pernah ngebatalin. Jangan pernah ngebatalin. Orang tua selalu bilang kayak gitu. Jadi untuk keputusan membatalkan pun ya memang Isi sendiri. Bukan dari orang tua. Jadi kalau misalnya tekanan orang tua itu nggak ada sama sekali. Orang tua mengatakan kamu jangan sampai membatalkan. Iya, karena tetap orang tua Isi memposisikan di pihak keluarga mereka. Udah persiapan sedemikian rupa, tiba-tiba dibatalkan kan pasti kecewa ya, Kak. Jadi ketika perselisihan itu, kamu memutuskan untuk nggak usah diterusin itu karena apa? Karena perselisihan orang tua intinya tidak bisa untuk dipersatukan. Jadi bukan karena sertifikat? Bukan. Bukan karena dia tidak mau mencantumkan kata sertifikat itu? Karena perselisihan orang tua. Itu hanya trigger aja pemicu. Tapi toh kamu masih berharap akan berlangsung pernikahan. Iya. Agak membingungkan ya Isi. Kamu sendiri bingung nggak? Iya. Kamu sadar kamu akan menjalani pernikahan yang sulit? Sadar. Tapi kamu pun masih sayang sehingga masih ada harapan tadinya. Tadinya. Itu yang membuat postingan itu muncul. Iya. Dan kamu selesai sekarang. Ini ada satu lagi yang mau kita tanya ya. Rian juga sempat mengatakan bahwa keluarga kamu tidak mengeluarkan uang spesial pun gitu. Sehingga apa poinnya? Kita lihat dulu. Terima kasih.